Shiba Inu meluncurkan versi beta di EU untuk memberi penggunaan lebih banyak otoritas Apa sih maksudnya? Jadi teman-teman intinya adalah Shiba Inu itu meluncurkan apa namanya Decentralized Autonomous Organization ya Ini adalah salah satu web atau aplikasi yang memang berfungsi untuk memberikan mewenang atau memutuskan proyek kepada Shiba Army teman-teman ya Jadi intinya ketika Shiba Inu akan mengadakan atau membuat proyek Mereka bisa mendapatkan persetujuan dari Shiba Army teman-teman ya Dan saingan Dogecoin ini akan merilis Doge Dao ya Ini Doge Dao ini aplikasinya atau webnya yang akan diluncurkan ya pertama kali Tahap pertama adalah Dao 1 teman-teman ya Dan beberapa hari ke depan, tepatnya di Januari ini Mereka akan meluncurkan versi testnetnya terlebih dahulu ya Jadi fase Dao 1 ini akan berfokus bagaimana mereka memberikan kekuatan langsung kepada komunitas Untuk bisa melakukan tes atau melakukan tes voting ya Gimana proyek itu akan diluncurkan Itu mereka akan mendapatkan persetujuan dari Shiba Army teman-teman Dan mereka akan mendapatkan hadiah bond Ini adalah salah satu token ekosistem dari Shiba Inu teman-teman Dan Dao akan menggunakan bondnya teman-teman ya untuk hak suara Jadi ketika Shiba Army itu melakukan hak suara Mereka harus menyetorkan bond Jadi seperti itu teman-teman intinya Dan Shiba Inu mencatat ya Mereka akan mengantisipasi pause ya Atau wheels yang akan mengendalikan food suara ini teman-teman Dalam memutuskan suatu proyeknya teman-teman Dan mereka mempunyai sistem yang benar-benar untuk menghindari wheels Memanipulasi food suara ini teman-teman Dan ini akan sangat big things banget Bahwa memang Shiba Inu tetap pada pendiriannya sebagai token komunitas Yang dimana komunitasnya sudah sangat besar sekali Bisa melakukan pengendalian atas token tersebut Jadi ini tidak terpusat ya pengendaliannya Ini sangat apresiasi sekali teman-teman Shiba Inu mungkin bisa meningkat di tahun 2022 teman-teman ya Atau awal tahun ini teman-teman Apa indikasinya ya Karena mempertimbangkan ya Metrik Oincin Shiba Inu itu melihat 54% dari semua holdernya itu Sudah mendapatkan profit 78% Dan kalian bisa lihat 87% itu mereka bertahan alias menghold coin Shiba Inu ini teman-teman Dan periode holdnya itu 1-12 bulan ya teman-teman ya Jadi kita bisa simpulkan ya Banyak holder Shiba Inu yang masih memegang Shiba Inu Yang kemungkinan akan menunggu kenaikan harga signifikan untuk menjual Shiba Inu di harga yang atas ya Alias akan ada pump besar-besaran di 2022 teman-teman Dan mereka berharap bisa mengembalikan gain yang besar ya Akibat efek dari beris di akhir tahun 2021 kemarin teman-teman Satu lagi big things dan big newsnya adalah Shiba Inu mengonfirmasi bond akan digunakan sebagai token gas asli Shibarium ya Di 2022 Shibarium akan dilakukan test net Yang artinya mereka tidak menggunakan Ethereum teman-teman Dan mereka menggunakan layer to scalabilitas untuk akses pembayaran ya Ini memuduhkan pengurangan gas fee dan percepatan transfer transaksi Ini mereka menggunakan bond sebagai alat pembayaran transfer gas fee-nya teman-teman Dimana bagi kalian yang mempunyai Shiba Inu itu akan otomatisasi memiliki bond teman-teman Pada saat peluncuran Shibarium ya teman-teman Ini bisa mengakibatkan profit itu tetap dijaga Kenapa? Karena memang ketika kalian men-transfer token Shiba Inu ke wallet Kalian tidak akan mengurangi pengurangan token Shiba Inu kalian teman-teman Dan dalam catatannya ya mereka berkata kalau ini akan dilakukan di tahun 2022 teman-teman Dan bagi kalian yang belum tahu Shibarium itu adalah Shibarium adalah jaringan layer to yang bekerja pada platform Ethereum Untuk mengurangi gas fee dan mempercepat transaksi teman-teman Dan dalam pengurangan gas fee-nya atau dalam transfer gas fee-nya Mereka menggunakan bond sebagai token alat pembayarannya teman-teman Tapi jika kalian pemegang Shiba Jangan khawatir kalian akan tetap menghasilkan bond pada saat peluncuran Shibarium teman-teman Good, good, good news Tetap profit di Shiba Inu teman-teman Yes berikutnya adalah Playsheet X Shiba Inu ya Ternyata Playsheet sudah melakukan perjanjian kontrak dan tantangan kontrak Dengan jangka waktu pengembangan 8 bulan untuk mengembangkan game NFT ya Berbasis NFT, Shibosis, jadi ini game Shiba Inu yang berbasis NFT Mereka akan melakukan develop secara besar-besaran selama 8 bulan Mereka sudah tantangan Mereka segera melakukan pengembangan pekerjaannya Karena memang kontrak ini menyangkup harga untuk pelaksanaan material-material dalam development Dan tuanggal peluncurannya diperkirakan di kuartal 1-2023 Dan ini adalah salah satu hal yang sangat menarik Bahwa game ini akan semakin booming ya Dengan berbasis NFT dan Metaverse teman-teman Oke update demi update terus di update ya Kalian bisa lihat di Twitternya Shiba Burn ya Mereka secara konsisten melakukan burning secara bertahap Dan setiap hari melakukan burn Mereka melakukan secara transparan Bisa kalian lacak di ether scan ya Kalian bisa lacak sendiri Bisa update sendiri bahwa Ini indikasi bahwa memang Shiba Army ya Developer Shiba ini juga sangat konsisten untuk mengurangi supply ya Meskipun tidak harus harga selalu berbanding lurus untuk naik ya Akibat pengurangan dari supply-nya Shiba ini teman-teman Tetapi kita lihat dengan fundamental saya percaya Karena ini saya jadikan sebagai alat investasi Bukan kita untuk menjadikan capital gain dengan cepat Dan cepat profit dengan sangat-sangat cepat ya Kita nikmati investasi ini Karena memang saya yakin Shiba Inu akan tutupun sekali di 2022 And thank you Terima kasih telah menonton!